Rekan-rekan media yang saya hormati, saya baru saja menyelesaikan kunjungan kerja di Havana, Kuba. Saya mewakili Presiden Republik Indonesia hadir dalam KTT G77-G77 di Havana 15 dan 16 September. G77 adalah kelompok kerjasama negara anggota PBB yang terdiri dari 134 negara berkembang dengan agenda utama memajukan kerjasama pembangunan. Di dalam KTT G77 dalam pernyataan Nasional Indonesia, saya antara lain menyampaikan bahwa tahun lalu Indonesia menjadi Presiden G20 dan tahun ini menjadi Ketua ASEAN. Tugas tersebut tidaklah mudah namun Alhamdulillah dapat dijalankan dengan baik. Komitmen Indonesia sangat kuat untuk membawakan kepentingan negara berkembang dalam dua keketuaan tersebut. Saya juga menekankan pentingnya kesatuan dan solidaritas dari kelompok G77, karena dari satu krisis ke krisis lain, negara berkembang selalu paling terdampak. Saya juga menekankan bahwa spirit Bandung menjadi lebih relevan saat ini. Dalam pernyataan Nasional, saya juga menekankan pentingnya tiga hal. Pertama, pentingnya memperkuat multilateralisme. G77 harus menjadi moral kompas, multilateralisme, solidaritas, dan kemitraan yang saling menguntungkan. Kedua, menekankan pentingnya G77, mendorong upaya memperkuat hak pembangunan bagi negara berkembang, termasuk hak untuk membangun industri hilir dan menjadi bagian dari rantai pasok global. Science, Technology, and Innovation atau STI memegang peran sangat penting. Oleh karena itu, G77 harus dapat mendorong akses lebih kuat bagi STI untuk negara berkembang. Dan yang ketiga, dalam kaitan inilah Indonesia mendorong perkuatan kerjasama STI dan siap untuk berkontribusi baik melalui 6 Center for South-South Cooperation maupun Kerjasama Pembangunan Indonesia. Rekan-rekan media yang saya hormati, pertemuan KTT G77 di Havana telah menghasilkan satu dokumen kesepakatan yang dinamakan Deklarasi Havana. Deklarasi menggarisbawai beberapa hal, antara lain peran penting IPTEC dan inovasi dalam pencapaian SDGs dan dalam mengatasi berbagai tantangan global. Kemudian menyoroti juga terhadap kesenjangan akses antara negara berkembang dan negara maju terhadap IPTEC dan inovasi. Dan tentunya komitmen penguatan kerjasama selatan-selatan, selatan utara dan triangular di bidang IPTEC dan inovasi. Rekan-rekan media yang saya hormati di selah-selah KTT G77, saya juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Yaman dan memperoleh update mengenai proses perdamaian di Yaman dan harapan kiranya kerjasama bilateral dapat ditingkatkan. Rekan-rekan media yang saya hormati, demikian hasil kunjungan saya ke Kuba setelah dari Havana, saya akan langsung ke New York untuk menghadiri rangkaian pertemuan dalam rangka Sidang Majelis Umum PBB. Pesan-pesan yang terkait dengan kolaborasi dan solidaritas The Global South tentu juga akan saya serukan dalam berbagai pertemuan di New York nanti. Terima kasih. Terima kasih.